Halo semua, jumpa lagi dengan Awe Indonesia Kawan-kawan, ternyata hari ini hari libur Dan hari libur adalah hari Pak Awe ke Taman Inspirasi Hari ini bertempatan dengan hari Raya Natal Untuk itu, Pak Awe sampaikan selamat berbahagia Kepada kawan-kawan yang saat ini merayakan hari Natal Oke, kawan-kawan, hari ini juga Adenio Pak Awe habis berbuah Dan setelah berbuah dan sudah tampak kurang bagus Konten kali ini Pak Awe akan mempercantai Adenio Dengan berubah atau mengganti media Tentang mempertarik agar Oke, kita ikuti video berikut ini Kawan-kawan, inilah penampakan dari Adenio Pak Awe Yang habis saja berbuah dan bijinya sudah disimpan dengan rapi oleh Pak Awe untuk pembiakan berikutnya Adenio ini merupakan Adenio tunggal dan belum merupakan sambungan Pada hari ini kita percantik Adenio Biar seperti miliknya kawan-kawan yang sudah bagus-bagus Coba kita lihat apa saja yang akan kita percantik di hari ini Yang pertama, tentu bekas buahnya harus kita buang Yang kedua, nanti batang-batangnya yang sudah panjang itu akan kita potong Sehingga nanti menjadi batang baru dan muncul bunga baru Yang ketiga, akarnya ini akar serabutnya sudah goncron Ini nanti akan kita potong Kita bersihkan yang akar rambutnya Sehingga nanti kembelnya tampak lebih kekar Lebih serem Oke Yang pertama, nanti mungkin yang kita eksekusi dulu Adalah akar kontrolnya Alat yang kita gunakan Sangat sederhana Yaitu besok akar Tapi yang panjang ya Biar tidak sakit dia Oke Kita mulai Dari pencukuran rambut gondrong Biar ototnya tampak kekar Oke Akar yang gondrong ini Tidak mempercantik Tapi malah mengganggu kecantikannya Maka kita potong Kita ini saja Getahnya banyak Gatuh Ini juga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! agar supaya adenium ini nanti tumbuhnya bisa lebih baik dan lebih cantik lagi jangan terlalu takut untuk memotong tetapi pikirkan juga nanti setelah dipotong akan bersih munculnya semi ini yang perlu kita imajinasikan sehingga bisa lebih cantik kedepannya pastikan hasil pemotongan sesuai dengan imajinasimu dengan cara melihat dari beberapa sudut pandang akan tampilan hasil potongan akhirnya seperti ini di bekas potongan ini nanti akan tumbuh tunas baru gen 2 atau 3 begini juga ini ini dan lainnya habis potongan sehingga tunas baru sebut akan muncul bunga kegiatan berikutnya yaitu eksplor tentang media tanam hati-hati ya Oh ternyata di dalam media tanam itu ada gimbal yang cukup besar juga kita harus berhati-hati jangan sampai terluka nampaknya harus diangkat ini untuk melihat gambarnya masalah juga bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim iya ternyata benar juga seluruh media ini penuh dengan gimbal luar biasa ya memang ini sudah sekitar satu tahun tidak diangkat sehingga timbulnya tidak ketawa dan ternyata wuh sampai dibawah gitu rambut gondomnya banyak juga Ayo kita bersihkan tanahnya kita bersihkan rambut gondomnya akar-akar serabut yang di bagian atas kita bersihkan dan kita sisakan akar-akar serabut di bagian bawah sebagai mencari makanan untuk adik coba kita atur kembali kita rubah posisinya dan akar-akar yang di bagian atas tetap kita bersihkan di bagian atas tetap kita bersihkan media di gimbal yang kita angkat dengan dan kuas yang lebih jelas lagi dan kuas yang lebih jelas lagi ingat ya yang dimaksa di bagian atas adalah akar serabut tidak terboleh nampak dari pandangan atas semua akar seragut harus tertanam di media itu maksudnya yang di atas media kita siapkan kita kemburkan kembali dan jangan lupa dikasih pupuk agar tumbuhnya lebih segar lagi selanjutnya ading yuk kita atur posisinya secantik mungkin kita rubah penampilannya biar yang sudah cantik ini menjadi lebih cantik lagi kita rapikan media yang berjajaran kita rapikan ya dan kita harapkan yang tampak hanya penampilan kembalnya yang menawan untuk melihat kembal ini silahkan berimajinasi bentuknya seperti apa berbeda imajinasi pada kembal adenium ini adalah nilai plus-plus dari adenium tak molekman kita kita rubah posisi kita rapikan dan akhirnya penampilan adenium baru seperti ini dan coba kawan-kawan bandingkan dengan yang dulu komentar kawan-kawan kami tunggu untuk kebaikan adenium ini dan bila video ini sangat beruntung kawan-kawan jangan lupa subscribe channel awi Indonesia untuk bersama-sama membangun bahagia aplikasi konten lagi oke kawan terima kasih sudah menonton selamat menikmati